Ini dia capcai bakso kita sudah jadi Ini masaknya simple, bahannya mudah didapat, murah tapi rasanya enak Yang lagi diet ini cocok digadoin gitu aja ya Dan untuk kamu yang lagi gak diet ini cocok banget pake nasi Oke next step aku akan memotong-motong si sayurannya Yang ini dan juga yang ada disini ya Dan juga baksonya Nah ini aku udah potong-potong sawi putih dan juga pakcoynya Kemudian aku akan potong si kentang Ini sengaja aku rendam di air karena kentang ini cepat kecoklatan ya teman-teman ya Nah si wortel dan kentangnya sudah aku potong-potong Ini aku potong-potong tipis aja ya Nah si wortelnya juga tipis-tipis aja biar cepat matang Kemudian untuk baksonya juga aku akan potong tipis-tipis aja Nah seperti ini potongannya Oke friends berikutnya aku akan menghancurkan si bawang putih, bawang merah bersama dengan garam dan lada ya Ini aku gunakan ulekan aja teman-teman boleh pake blender atau juga boleh pake chopper oke Ya friends ini aku sudah ulek cukup halus ya Lanjut kita ke proses pematangan Berikutnya aku sediakan pan Lalu aku masukkan sekitar 3 sendok minyak goreng ya Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum jangan sampai gosong Kemudian kalau sudah wangi aku masukkan air putih Dan masukkan sayuran yang keras seperti kentang dan wortel ya Kita biarkan sayurannya terendam Dan kita tunggu sampai sekitar 5 menit sampai 10 menit Tergantung nanti tingkat kematangan yang diinginkan Nah disaat wortel dan kentangnya sudah setengah matang Disini aku masukkan bakso Kemudian juga akan aku masukkan ke sayuran yang bagian bawah ya yang ada bonggol-bonggolnya seperti ini Nah di tahap ini aku masukkan oyster sauce atau saus tiram Dan juga kaldu ayam bubuk ya Aduk-aduk dan jangan lupa di tahap ini teman-teman koreksi rasa Gurihnya, asinnya sudah terasa atau belum Nah ini kalau sudah matang dimatikan ya Dan terakhir aku masukkan sayuran yang bagian daun-daunnya teman-teman Kenapa aku masukkan sayuran Supaya dia nggak overcook gitu Lalu kita aduk-aduk rata ya Karena sayuran ini cuma kena panas aja tuh juga udah matang Kemudian kita pletik This is it capcai bakso Untuk kamu beginner atau pemula ini bisa jadi hidangan yang enak untuk pengalaman kamu memasak Dan untuk ibu-ibu yang sudah profesional Tapi lagi stuck mau masak apa besok Semoga bisa menjadi inspirasi